Pertama-tama, buka dulu internet browser yang ada di komputer masing-masing. Bisa menggunakan Firefox atau menggunakan Google Chrome. Kemudian, masuk ke situs code.org. Di sini tampilannya masih menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia dengan cara scroll ke bagian bawah. Kemudian, di kotak ini kita bisa klik, kemudian pilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Dan kita bisa mulai belajar dengan cara klik tombol ini. Di sini ada beberapa dasar-dasar ilmu komputer. Mulai dari kursus 1 yang paling mudah, kemudian ke jalur 2, ke kursus 3, kemudian ke kursus 4. Jadi, ini berurutan ya dikatik, kursus 1 adalah yang paling mudah, jalur 2 sedikit lebih susah, kursus 3 sedikit lebih susah lagi, kursus 4 yang paling susah. Sekarang, kita mulai dulu dengan yang paling mudah, yaitu ke kursus 1. Di kursus 1 ada beberapa pelajaran. Pelajaran 1 dan pelajaran 2 tidak menggunakan komputer. Sehingga kita bisa langsung saja ke kursus 3. Yaitu belajar jigsaw, belajar untuk drag and drop. Apa itu drag and drop? Kita akan lihat segera bersama-sama. Sekarang, coba kita klik dulu yang di bulatan ini, yaitu yang teka-teki pertama. Di setiap teka-teki, kita akan diberikan perintah atau instruksi yang harus dikerjakan supaya teka-tekinya selesai. Kita klik dulu, tombol OK di sini. Kemudian, instruksinya adalah tarik blok ke target. Blok adalah gambar ini, gambar yang jelas. Kemudian, target adalah gambar ini, gambar yang kurang jelas. Maka tugas kita adalah menarik blok ini ke target. Atau, kalau dalam bahasa Inggris, menarik blok ini biasa disebut drag and drop. Bagaimana caranya, adik-adik? Caranya adalah, arahkan mouse-nya ke bagian blok. Kemudian, klik, dan ditahan ya, adik-adik, sehingga keluar seperti garis-garis kuning ini. Kemudian, masih sambil menahan, kita tarik bloknya ke target. Kalau sudah pas, bloknya ada di atas target, kita bisa lepaskan kliknya. Nah, begitu caranya, adik-adik. Kita berhasil menyelesaikan teka-teki pertama. Kemudian, kita bisa lanjut ke teka-teki berikutnya dengan cara klik panah ini. Di teka-teki kedua, instruksi atau perintah yang harus kita kerjakan adalah atur blok untuk membentuk gambar. Jadi, di sini, di targetnya sudah ada gambar siput. Yang di bagian atas, ini sudah ada bloknya. Gambarnya sudah jelas. Tapi bagian bawahnya, yaitu badan siput, ini belum jelas. Maka tugas kita adalah mengatur blok, sehingga membentuk satu gambar siput yang jelas. Caranya mirip dengan cara di teka-teki pertama, yaitu kita harus menarik blok ini ke target. Mari kita arahkan mouse-nya ke bagian blok. Klik dan tahan sampai keluar garis-garis kuning di sekitar blok. Kemudian, tarik ke target. Di targetnya juga akan ada keluar garis-garis kuningnya. Sehingga kita tahu bahwa ini betul-betul akan menyambung. Setelah itu, lepaskan mouse-nya. Nah, mudah kan adik-adik? Kita berhasil menyelesaikan teka-teki kedua, dan bisa lanjut ke teka-teki berikutnya dengan menekan panah ini. Di teka-teki ketiga, instruksinya masih sama. Yaitu, atur blok untuk membentuk gambar. Kali ini, kita akan membentuk gambar gajah. Di bagian target, bagian kaki gajahnya sudah ada. Tapi kepala gajahnya belum ada. Ini masih kurang jelas gambarnya. Jadi, tugas kita adalah mengatur blok yang ada kepala gajah ini ke target, sehingga menjadi satu buah gambar yang utuh. Bagaimana caranya adik-adik? Arahkan mouse-nya ke bagian kepala gajah. Klik dan tahan, sampai keluar garis-garis kuningnya. Kemudian, tarik kepala gajahnya ke target. Setelah pas, maka lepaskan mouse-nya. Nah, kita berhasil menyelesaikan teka-teki ketiga. Mudah ya adik-adik? Mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya. Di teka-teki keempat, tugas kita juga mengatur blok untuk membentuk gambar. Tapi sekarang, bloknya ada tiga. Sebelumnya, hanya ada dua. Maka sekarang, tugas adik-adik untuk menarik masing-masing blok, satu, dua, tiga blok, ke target. Sehingga membentuk gambar ikan yang utuh. Kita bisa mulai dari yang paling atas dulu. Karena ini, blok-bloknya sudah berurutan. Sehingga kita bisa tarik dulu. Arahkan mouse-nya ke bagian yang atas. Klik, tahan. Kemudian, arahkan ke target yang di bagian atas. Lepaskan mouse-nya. Kemudian, kita bisa melanjutkan dengan bagian badan ikan yang ada matanya. Ini disesuaikan. Sehingga ini adalah blok yang di tengah. Kita klik, tahan. Tarik ke tengah. Pastikan ditarik ke tengah sampai keluar garis kuning-kuning di sekelilingnya. Baru dilepaskan. Terakhir, kita akan tarik bagian bawah badan ikan. Klik, klik, tahan, dan tarik ke bagian bawah sampai keluar garis-garisnya yang kuning ini. Kemudian dilepaskan. Mudah kan, adik-adik? Sekarang, kita bisa lanjut ke teka-teki berikutnya. Di teka-teki kelima, tugas kita masih sama. Yaitu, mengatur blok untuk membentuk gambar. Kali ini, targetnya adalah gambar anjing. Maka, tugas kita adalah mengatur tiga buah blok ini untuk membentuk gambar anjing. Tapi, berbeda dengan teka-teki sebelumnya, pada waktu kita menyusun gambar ikan. Sekarang, bloknya tidak urut. Jadi, kalau adik-adik lihat, ini adalah blok yang ada lidahnya. Blok yang ada lidahnya, harusnya nanti kita akan letakkan di tengah, bukan di atas. Sementara blok yang ada telinganya, ini adalah blok yang letaknya nanti di atas, di bagian target. Blok yang ada kakinya, ini yang nanti kita letakkan di bagian bawah. Sehingga bisa membentuk satu buah gambar anjing yang utuh. Mari kita mulai, adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan klik dulu, mulai dari yang paling atas, yaitu gambar yang ada telinganya. Klik. Tahan. Kemudian, tarik ke bagian atas. Lepaskan. Kemudian, kita mulai dengan blok yang tengah, yaitu blok yang ada lidahnya. Kita klik di sini. Tarik. Sehingga menyambung antara yang atas dengan yang tengah. Kemudian, lepaskan. Dan terakhir, kita tarik yang bagian kaki. Jadi, klik di sini. Tahan. Tarik. Sampai menyambung antara yang tengah dengan yang bawah. Kemudian, lepaskan. Cukup mudah kan, adik-adik? Sekarang, mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya dengan klik pada panah. Di teka-teki ke-6, tugas kita masih sama, yaitu mengatur blok untuk membentuk gambar. Kali ini adalah gambar pohon. Jadi, di bloknya juga tidak berurutan. Maka, tugas adik-adik untuk menyusun sesuai dengan urutannya bagian mana yang atas, bawah, dan tengah. Sehingga bisa menghasilkan sebuah gambar pohon yang utuh. Nah, mulai dari latihan ini, mulai dari teka-teki ke-6, dan seterusnya, tugasnya akan sama. Hanya gambarnya yang berbeda-beda. Maka, adik-adik bisa menggunakan latihan 6, dan seterusnya, untuk berlatih sendiri. Jadi, latihan 6 ini saya akan ajarkan. Kemudian, yang berikut-berikutnya bisa digunakan untuk latihan sendiri ya. Mari kita selesaikan yang latihan 6. Kali ini kita akan mulai dari yang atas, yaitu yang hanya daun, klik, tahan, tarik ke bagian atas target, lepaskan. Kemudian, yang bagian tengah, yang ada rantingnya. Kita klik, tahan, tarik sampai menyambung, lepaskan. Yang terakhir adalah bagian bawah dari pohon. Kita arahkan mouse, klik, tahan, tarik sampai menyambung, kemudian lepaskan. Nah, sudah selesai. Untuk teka-teki berikutnya, adik-adik bisa menggunakan untuk latihan sendiri. Caranya sama dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi, kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa melihat video sebelumnya untuk tahu bagaimana cara menyelesaikan teka-tekinya. Video ini berisi jawaban dari teka-teki 7 dan seterusnya. Sebelum adik-adik melihat video ini, sebaiknya adik-adik belajar sendiri bagaimana memecahkan masalah dan mengikuti instruksi dari teka-teki 7 dan seterusnya. Di teka-teki 7, kita akan menyusun bunga. Blok ini adalah bagian yang bawah, sehingga kita klik dan tarik ke bagian bawah, lepaskan. Blok ini adalah bagian bunga yang tengah, klik, tarik, lepaskan. Blok ini bagian bunga yang atas, kita klik, tarik ke atas, dan lepaskan. Di teka-teki 8, kita akan menyusun rumah. Di teka-teki ini, bloknya sudah tersambung satu sama lain, sehingga kalau adik-adik menarik blok yang paling atas, maka semua blok akan bergerak. Tetapi coba perhatikan, susunan bloknya salah, atap rumah seharusnya ada di bagian atas. Sehingga apa yang kita perlu perbaiki? Pertama, kita klik dan tarik bagian atap rumah ke target di bagian atas. Lepaskan. Kemudian, kita bisa klik dan tarik blok ini, sehingga keduanya bergerak, kita geser, sampai menyambung, sehingga membentuk sebuah gambar rumah, dan lepaskan. Mudah kan, adik-adik? Di teka-teki 9, kita akan menyusun gambar komputer. Sama seperti di teka-teki 8, blok-blok di teka-teki 9 sudah tersambung satu sama lain, sehingga kalau adik-adik mengklik dan tarik blok yang paling atas, maka semua bloknya akan ikut bergerak. Maka untuk menyusun gambar komputer, kita bisa mulai dengan blok yang paling bawah. Blok yang ini seharusnya ada di tengah. Maka kita klik, tahan, dan tarik ke bagian tengah. Lepaskan. Blok yang ini ada di bagian bawah, sehingga kita klik, tarik ke bagian bawah dari target, dan lepaskan. Blok ini ada di bagian atas, sehingga kita klik, tarik ke bagian atas, dan lepaskan. Mudah kan, adik-adik? di teka-teki 10, kita tidak akan menyusun gambar, tetapi menyusun angka. Coba lihat targetnya. Paling atas adalah angka 1, yang tengah adalah angka 2, yang bawah adalah angka 3. caranya sama dengan waktu kita menyusun gambar, yaitu kita klik pada blok, tahan, dan tarik ke target, lepaskan. Kemudian untuk angka 3 juga sama, kita klik, tarik ke angka 3, lepaskan. Di teka-teki 11, kita akan menyusun angka. Yang paling atas adalah angka 1, yang tengah angka 2, yang bawah angka 3. Tetapi perhatikan, bahwa di bagian kiri, ada bagian yang berwarna abu-abu. Kalau adik-adik, mengklik pada angka 1, kemudian menariknya, lepaskan, maka adik-adik, masih bisa menarik angka 1 yang lain lagi. Seperti ini. Kita klik di angka 1 lagi. Kemudian kita bisa punya banyak blok, yang isinya angka 1. Akan tetapi, saat ini kita belum membutuhkan itu. Jadi, angka 1 yang ini, bisa kita buang. Caranya bagaimana? Caranya kita klik pada angka 1 yang tidak digunakan, tahan, kemudian, tarik kembali, ke bagian yang berwarna abu-abu, sampai keluar gambar tempat sampah, dan lepaskan. Nah, seperti itu. Mari kita selesaikan targetnya. Kita sudah punya angka 1 di bagian atas, maka sekarang kita perlu angka 2 di bagian tengah. Kita klik angka 2, tahan, tarik ke target bagian tengah, lepaskan. Kemudian untuk yang angka 3, klik dari yang blok abu-abu, tarik ke bawah, lepaskan. Bagaimana adik-adik? Mudah ya? Di teka teki 12, instruksinya adalah perbaiki teka teki. Di sini kita harus menyusun gambar anjing sesuai target, tapi blok-bloknya tidak berurutan. Maka yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya. Yang paling mudah, mulai dari blok yang bagian paling bawah, kepala yang ada telinganya, ada di target di bagian atas, sehingga kita klik, dan tarik ke bagian atas target. lepaskan. Yang ada lidahnya, ada di bagian tengah target, sehingga kita klik, tarik ke tengah target, lepaskan. Yang ada kakinya, ada di bagian bawah target, sehingga kita klik, bloknya, tarik ke bawah target, dan lepaskan. Selamat adik-adik. Dengan adik-adik sudah menyelesaikan teka teki yang ke-12, berarti adik-adik sudah menyelesaikan pelajaran untuk drag and drop. Terima kasih.